Ini hadis disebutkan oleh Al-Albani, Al-Albani itu ahli hadisnya sekarang buat sebagian orang di seberang sana. Al-Albani mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sohih saja. Dia sebut itu seri hadis-hadis yang sohih. As-sil silatus sohihah. Berjilid-jilid kumpulan hadis-hadis doi. Mungkin saudara memerlukannya. Itu disebut as-sil silatus doi'ifah. Dalam kitab as-sil silatus sohihah, juz kelima, halaman 657, yang dia kutip dari Imam Ahmad dalam juz yang kelima, mungkin bagian yang ke-42. Dan dia berkata, Wa hada isnadun sohihun ala syartil muslim. Hadisnya sohih menurut sohih muslim. Menurut muslim. Haddathana Muhanna ibn al-Faraj. Haddathana Muhanna ibn Zabiratad. Haddathana Musa ibn Ubaidah. Khabarun Ihudu ibn Atta. An'anasi ibn Malik. Kana fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rojulun yu'jibuna ta'buduhu wa jitihaduhu. Pada zaman Rasulullah, ada seorang yang menakjubkan kami ibadahnya. Mempesona kami di dalam hal ibadahnya dan dalam kesungguhan ibadahnya. Yu'jibuna kami terpesona. Karena ibadahnya yang luar biasa. Fada karenamu li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kami sebut-sebut orang itu. Ada orang soleh yang luar biasa. Dia selalu memilih masjid untuk tempat ibadahnya. Lalu kami sebut-sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bi ismihi. Dengan kami sebut namanya. Dia fulan ya Rasulullah. Rasulullah tidak mengenalnya. Wawasofnahu bisifatihi. Kami terangkan juga sifat-sifatnya itu. Gambarannya, deskripsinya. Fadam ya'rifu. Dan Rasulullah tidak mengenal. Biasanya Rasulullah itu mengenal sahabat-sahabatnya. Dan beliau biasanya mengenal sahabatnya dengan menyebutkan keistimewaan-keistimewaan sahabatnya. Kadang-kadang beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat. Tidak ada nasihat yang halus. Misalnya, anak muda yang paling baik itu Abdullah Ibn Umar. Menuruti wayat dari Al-Sunnah. Di zaman Rasulullah kami sebutkan orang-orang itu. Dan Rasulullah tidak mengenalnya. Juga ketika sifat-sifatnya disebutkan. Rasulullah berkata, aku tidak mengenalnya. Ketika kami menyebut-nyebut itu. Tiba-tiba muncul orang itu. Ya Rasulullah, ini dia orang yang kami bicara itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda. Kalian itu memberikan berita kepadaku. Mengabarkan kepadaku. Kalian mengabarkan kepadaku tentang seorang lelaki. Yang aku lihat dalam wajahnya itu ada bekas sebakaran setan. Sat-ah itu, kalau bahasa Inggris sekarang, itu santen. Jadi kalau orang berjemur di depan matahari sampai kulitnya menjadi agak coklat. Saya merasa kulit saya itu paling indah ketika saya di Amerika. Karena orang-orang Amerika tak juga melihat kulit kita yang coklat tanpa dijemur oleh matahari. Dan memang dijemur matahari setiap hari kita. Nah itu santen. Biasa bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arabnya itu safa. Jadi seakan-akan orang itu sudah disinari dengan setan. Dibikinlah ada sentuhan setan di wajahnya. Kok kabarkan kepadaku tadi ahli ibadah yang mempesona kami ibadahnya. Tapi aku lihat di wajahnya itu, di mukanya itu. Ada bekas bakaran setan. Lalu saya terjemahkan sentuhan setan. Tapi tampaknya tidak terlalu dramatis dibandingkan kata safa. Fa'akbala dia datang. Hatta waqofa alaihim. Sampai dia berada di tengah-tengah mereka. Walam yusallim. Dan dia tidak mengucapkan salam. Fa'akbala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anshad tukabillah. Halkulta hina waqofta alal majlisi. Ma fil qawmi ahadun afdolun minni au akhiyarun minni. Aku minta kamu bersumpah dengan nama Allah. Betulkah kamu kalau kamu datang ke sebuah majlis. Kamu berkata di dalam hatimu. Di majlis ini tidak ada orang yang lebih soleh daripada aku. Kamu berdatang ke satu majlis dan kamu merasa kamulah yang paling soleh. Kamulah yang paling mengikuti sunnah Nabi. Kamulah yang paling benar. Kamulah yang paling utama. Tanya oleh Nabi mendadak seperti itu. Apa kata orang itu? Allahumma na'am. Ya Allah benar. Jadi dia merasa kalau masuk ke satu majlis. Dia merasa yang paling utama. Semua orang lain lebih rendah dari dia. Tapi sisanya mengucapkan itu. Kemudian dia masuk ke satu tempat yang lain. Untuk melakukan sholat. Ibadahnya itu emang luar biasa. Dibandingkan dengan majlis Nabi yang lebih mulia. Dia lebih baik sholat. Sholat lebih utama bagi dia. Daripada majlis ilmu bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqola Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Setelah orang itu pergi. Rasulullah bertanya. Man yaktulur rojula. Siapa yang membunuh orang itu? Faqola Abu Bakar. Kata Abu Bakar. Anak. Saya. Fadahkola alaihi fawajadahu qaiman yusalli. Ia masuk ke dalam tempat sholatnya. Dan ia dapatkan dia memang sedang sholat. Berkata Abu Bakar. Subhanallah. Aqtulu rojulan yusallia. Itu mengherankan juga. Masa aku bunuh orang yang sholat. Kata Abu Bakar. Jadi dia kembali lagi. Waqadna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman qatlil musallin. Bukankah Rasulullah melarang orang untuk membunuh seorang yang sholat? Faqorja. Dia keluar. Faqola Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ma fa'alt. Apa yang kamu lakukan? Karih tu anakutulahu wa huwa yusallia. Saya tidak bisa membunuh dia padahal dia sedang sholat. Dan engkau berkata engkau melarang kami untuk membunuh orang yang sholat. Tapi Rasulullah terus berkata. Man yaktulur rojul. Siapa yang membunuh orang itu? Kuala Umar. Berkata Umar. Anak. Biar saya. Aku masuk dan dia sedang meletakkan wajahnya pada waktu sujud. Faqola Umar. Abu Bakar. Afdolu minni faqorja. Kata Umar. Abu Bakar itu lebih utama dari aku. Dan dia keluar. Tidak mau membunuh. Faqola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah berkata. Ma. What happened? What's up? Apa yang terjadi? Kata Umar. Wajad tuhu wadi'an wajah. Dalam riwayat yang lain. Wajad tuhu wadi'an jabhatahu alal ard. Aku dapatkan dia meletakkan dahmi'nya di atas tanah. Faqariftu anaktulah. Aku tidak mau membunuhnya. Faqola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan Rasulullah berkata. Siapa yang membunuh orang itu. Kata Rasulullah. Faqola aliyun. Kata Ali. Anak. Surah jangan tanya saya. Abu Bakar yang pertama. Umar. Langsung. Ali. Mana Usman? Surah jangan tanya saya. Tanya sama periwayat hadis ini. Faqola aliyun. Ana. Kata Ali. Anta. In adroktahu. Kamu yang bakal membunuhnya. Jika kamu dapatkan dia. In adroktahu. Fada khola aliyun. Fawajadahu kod khoroja. Lalu Ali pun masuk. Tapi orang itu sudah keluar. Sudah tidak ada lagi. Faroja'aila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Faqodammah. Kuala wajaduhu kod khoroja. Apa yang terjadi? Aku dapatkan dia. Sudah keluar. Laukutila mahtalafa fi ummati rojulani. Kana awalahum wa akhirahum. Sekiranya dibunuh. Umatku tidak akan pecah setelah ini. Kana awaluhum. Dialah tokohnya yang pertama. Wa akhiruhum. Dan dia juga tokohnya yang terakhir. Kuala Musa. Sama'tu Muhammad ibn Ka'ab. Kata Musa. Aku mendengar Muhammad ibn Ka'ab yakul. Huwa'n ladhi kotalahu wa aliyun fi Nahrawan. Dia yang dibunuh oleh Ali di Nahrawan. Dhusadiyah. Dhusadiyah. Jadi orang yang sama. Tadi yang menganggap Rasulullah tidak adil. Adalah orang yang. Kemudian dibunuh Ali di Nahrawan. Dan pada waktu Nahrawan itu. Imam Ali membunuh. Kelompok ini kelak disebut sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang tidak mau berbaikat kepada Imam Ali. Tapi saya kutip ini dari As-Sakhrustani. Dari As-Sakhrustani dalam kitab Al-Milal. Kata As-Sakhrustani khawarij ialah semua orang adalah orang-orang yang menentang pemerintahan. Yang disepakati oleh kaum muslimin. Jadi aslinya khawarij itu ialah orang yang menentang Imam Ali. Tapi setelah itu dalam literatur Islam Khawarij disebut sebagai orang-orang yang menentang pemerintahan yang sah. Yang disepakati oleh kaum muslimin. Saudara ikut kemarin ini ke Jakarta. Nah saudara pada waktu itu menjadi orang Khawarij. Karena ini sudah disepakati oleh kaum muslimin. Itu orang Khawarij di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut mereka Mariqin. Artinya orang yang keluar dari agama. Dan banyak hadis yang sahih. Kalaupun do'ifnya banyak dan saling menguatkan satu sama lain. Dan sampai derajat kepada ikhsan. Malah dari segi makna dia mutawatir maknawi. Sekarang diragukan hadis itu. Yaitu Umirna. Itu salah satu redaksinya. Kalau hadis mutawatir maknawi itu artinya redaksinya beda-beda. Tapi maksudnya sama. Dan diriwayatkan oleh banyak orang. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Salah satu redaksi itu adalah. Umirna bikitalin nakisina. Walqasitina. Walmariqina. Aku kata Imam Ali. Diperintahkan untuk membunuh. Nakisin. Qasitin. Dan. Mariqin. Satu hari Rasulullah dan redaksi lain bunyinya begini. Kata Rasulullah. Nanti di antara kamu. Ada yang nakisin. Nakisin artinya. Yang sudah berbe'at. Tapi mengkhianati be'atnya. Musuh-musuh. Ahlul baik dari dulu itu tiga aja. Walaupun banyak jenisnya. Tapi itu tiga saja. Satu nakisin. Sudah berbe'at sama kita. Tapi kemudian berkhianat. Dan kalau saudara sudah siap menjadi pemimpin ahlul baik. Siap-siap menghadapi yang tiga itu. Tapi jangan sampai saudara yang masuk malah yang tiga itu. Jadi satu nakisin. Yang melepaskan be'at. Yang kedua. Kositin. Yang menyimpang dari kebenaran. Kalau pakai an. Itu arti keluar dari keadilan. Menyimpang dari kebenaran. Dan yang ketiga. Orang yang menjauhi agama. Kata Nabi. Nanti ada di antara kamu yang akan memerangi. Dalam riwayat yang lain. Yang akan memerangi orang. Karena penafsiran Al-Quran. Sebagaimana kamu berperang. Untuk turunnya Al-Quran. Kemudian. Faqola Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata. Anak ya Rasulullah. Akulah nanti ya Rasulullah. La kata Rasulullah. Faqola Umar. Lalu Umar berkata. Apakah itu saya yang dimaksud ya Rasulullah. La kata Rasulullah. Sekali lagi tidak ada Usman di situ. Lalu Rasulullah menjelaskan. Khosifun Na'al. Orang yang akan memerangi. Nakithin. Khosifin. Dan Marikin itu. Adalah dia yang sekarang ini. Sedang menjahit sandalku. Sandal Rasulullah. Dia jahit. Dan orang itu. Ialah. Ali yu benu Abi Talib. Dia sang penjahit sandal Nabi itu. Nanti yang akan memerangi. Nakithin. Khosifin. Dan Marikin. Memerangi nakithin. Pada perang Sifin. Imam Ali memerangi. Nakithin. Pada perang Jamal. Dan memerangi. Khosifin. Pada perang Sifin. Dan Nabi memerangi. Orang-orang Marikin. Pada perang Nahlawan. Perang di tepian sungai. Sungainya namanya Nahrawan. Ini karena saya meminta. Waktu lagi. Beberapa menit tentang. Ucapan Imam Ali. Terhadap. Mereka. Atau sebelum itu. Orang-orang yang. Pengalaman para sahabat. Berjumpa dengan orang-orang. Yang Marikin. Dan penjelasan para ulama. Tentang orang-orang Marikin. Saya mulai dari. Penjelasan para ulama. Tentang ciri-ciri orang Marikin. Dan ini saya ambil. Dari kitab yang ditulis oleh Ahlu Sunnah. Judulnya. Asmal matalibi. Fisirati amiril mu'minina. Ali ibn Abi Talib. Rodi Allahu anhu. Anda yakin ini pasti Ahlu Sunnah. Karena. Rodi Allahu anhu. Kalau saudara yang menulis. Pasti menulisnya. Kalau tidak khaki ya. Menulisnya. Salamullahi alaih. Atau alaih salam. Ustaz Mirtah kalau khaki ya. Mengucapkannya. Ali ibn Abi Talib. Karumallahu wajah. Lebih dari Rodi Allahu anhu. Ditulis oleh As-salabi. Dan dia As-salabi. Kalau tidak salah itu ulama Mesir. Menulis sifat-sifat khawarij itu. Anda bisa mengidentifikasinya sekarang. Saya akan bacanya dengan cepat. Satu al-guluhu fiddin. Mereka itu melewati batas. Di dalam agama. Mereka itu ahli ibadah. Ibadahnya itu sampai berlebih-lebih haru. Sampai demi ibadah. Dia rela menyakiti hati orang lain. Dia merasa sangat soleh. Dengan ibadahnya. Dia juga menggunakan gerakan-gerakan politiknya. Dengan ibadah. Tidak peduli apakah ibadahnya itu menghadap kiblat. Atau menghadap mimbah. Tapi yang penting ibadah. As-salatu ala waktiha. Mereka paling cepat. Kalau rapat-rapat. Ini sholat sudah ada waktunya. Orang yang ngomong langsung dihentikan. Sholat pada waktunya bagus. Tapi ada orang yang menjadikan label kesalahan mereka pada ibadah itu. Dan mereka berusaha menegakkan hukum-hukum Islam. Wata tebiku akkame. Nah kata Ibnu Abbas. Ketika diutus oleh Imam Ali. Untuk diskusi dengan kelompok kowarij. Sebelum perang itu Imam Ali mau dialog dulu. Diskusi dulu. Kirimlah Ibnu Abbas. Untuk menjadi perundi. Konon waktu itu orang kowarij juga. Duitus juga untuk tanya sama Imam Ali. Tanya sama Imam Ali. Ada tujuh orang bertanya kepada Imam Ali. Apa kelebihan ilmu dari harta? Kepada yang satu berkata. Kata Imam Ali. Orang pemilik ilmu hidup abadi. Tapi orang pemilik harta. Segera mati. Jadi kalau mati dia tidak dikenang lagi. Tanya lagi yang kedua. Harta itu harus kamu jaga. Tapi ilmu akan menjaga kamu. Kata Imam Ali. Terus tujuh orang bertanya. Semua dijawab beda-beda. Jadi ketika kowarij mendengar. Imam Ali mengutus Abdullah Ibnu Abbas. Untuk berunding dengan mereka. Kata orang kowarij. Gak usah ajak berunding lah. Jangan pakai bahasa sekarang. Orang itu jangan diajak ngomong lah. Peter ngomong. Ahli komunikasi. Kata Ibnu Abbas. Dahultu ala qaumin lam arokot asyadu minhum ijtihadan. Aku masuk memasuki tengah-tengah satu kaum. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kecuali mereka. Jibahuhum korhatun minas sujud. Pada dahi-dahi mereka itu. Menghitam karena banyaknya sujud. Atau terluka karena banyaknya sujud. Mungkin terjemahan yang paling cepat. Terjemahan bahasa Jawa. Ada kapalan dalam dahinya. Tangan-tangannya itu karena pakai sujud. Itu juga untuk mengeras. Seperti kerasnya kaki unta. Jadi kelihatan pada wajahnya itu. Mukanya itu tampak seperti kurang tidur di malam hari. Karena dia ahli. Ahli tahajud. Soalnya-soalnya hadis-hadis. Tentang orang khawariz itu. Jangan kemudian melengahkan saudara untuk ibadah. Untuk saudara musung-sungguh. Ah jadi khawariz ini. Tidak. Imam Ali juga memberi contoh kepada kita. Ibadahnya yang luar biasa. Tapi jangan anggap bahwa ibadah itu. Satu-satunya yang diajarkan Islam. Bahwa kesolehan itu bukan dalam banyaknya ibadah. Tapi kesolehan itu di dalam banyaknya berkhidmat kepada sesama manusia. Dalam menjalankan makarimul akhlak. Tapi ibadah tetap harus. Ini hanya contoh orang yang hanya semata-mata ibadah saja. Ini dari Jundub Al-Azadi. Lama adilna ilal khawarija wa nakhnu ma'ali bin Abi Talib. Raudiallahu anhu. Fantahayna ila muaskarihim. Ketika kami menuju perkampungan khawarij. Kami bersama Ali bin Abi Talib. Sampailah kami pada tempat berkumpulnya tentara mereka. Kami mendengar suara dengungan-dengungan seperti dengungan lebah orang yang membaca Al-Quran. Itu ciri yang pertama. Yaitu Al-Ghulu Fiddi. Salah satu ciri juga Al-Ghulu Fiddi ialah. Yaitu mereka mempersulit agama. Agama itu sulit. Sikap orang menjalankan agama. Saudara itu jadi tidak bisa bergaul dengan orang banyak. Kalau seorang menjalankan agama. Itu yang biasanya tersenyum, murah-senyum. Menjadi murah marah. Jadi menjadi pemarah. Orang yang tadinya sahabat saudara. Sekarang saudara musuhi. Hanya karena perbedaan pendapat. Padahal kata dia. Dia tersadut. Mengeraskan keagamaan mereka. Sampai tidak memperhatikan keluarga. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi. Yang tersadut dan ta'anmu. Memperkeras ibadahnya. Sehingga dia meninggalkan keluarganya. Isterinya sudah tidak dipedulikan lagi. Ibadah saja. Dan itu kelihatan oleh Salman Al-Farisi. Abu Dardai itu sahabatnya Salman Al-Farisi. Salman menemui Abu Dardai. Dan dia minta izin untuk bermalam di rumahnya. Lalu Abu Dardai memberikan makanan. Dan Salman meneraknya. Dia puasa. Selalu puasa. Bada puasa. Aku tidak mau makan. Sebelum aku lihat kamu makan bersamaku. Dia makan juga dia. Semalamnya tidur di rumah. Udah-udah. Dia lihat. Malam itu tidak tidur dia. Langsung ibadah. Salman menegur dia. Janganlah kamu melalaikan keluargamu. Aku tidak mau tidur. Kata dia. Sebelum kamu juga tidur bersama saya. Esok harinya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ucapan Salman itu. Rasulullah mengatakan. Saudakos Salman. Salman benar. Agama itu tidak untuk mempersulit kehidupan kita. Kami tidak turunkan Al-Quran itu untuk memberatkan hidup kamu. Allah menghendaki kemudahan dalam agama itu. Allah menghendaki kesulitan. Siapa yang menghendaki kesulitan? Para ustaz. Kalau Allah SWT menghendaki agama ini mudah. Lalu kita berada dalam perjalanan. Kata Al-Quran. In kuntu mardu awa ala safarin. Faidatu min ayya min ukhur. Kalau kamu sakit dan dalam perjalanan. Hendaklah kamu puasa di hari yang lain. Jadi sakit perjalanan puasa. Ini perjalanan jauh untuk umroh. Kita masih kuat kok. Tetap aja. Puasa. Walaupun tubuhnya sudah hampir mati. Karena puasa itu. Itu sebetulnya sifat kowari. Orang yang sakit. Dan sakitnya itu bisa membawa kematiannya. Tidak mau buka. Dipersulit agama itu. Dan kalau keluarin fikih-fikihnya itu. Luar biasa menakutkannya. Dan kita harus menjalankan sunnah yang bukan sunnah. Sampai ada misalnya. Ini kritik orang Kristen nih. Yang harus dibalasnya orang Kristen tuh. Kami itu katanya mencintai Yesus. Tapi kami tidak pernah berpikir. Untuk memiliki janggut. Seperti janggutnya Yesus. Kami juga tidak berusaha untuk berpakaian. Seperti pakaiannya Yesus. Yang kami ikuti adalah akhlak Yesus. Ajaran Yesus. Kami ketemu orang Islam. Yang diikuti dari Nabi itu janggutnya. Berpakaiannya. Katanya itu pakaian Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada bukti secara historis. Bahwa pakaian Rasulullah itu sampai sekarang. Pakaian Islam itu masih diperdebatkan. Kata orang-orang Indonesia. Pakaian Islam itu baju kokoh. Dan itu adalah baju pedagang Cina. Di zaman dulu. Kokoh itu aslinya dari Cina. Ada yang mengatakan. Baju Islam itu seperti yang dipakai oleh jemaat tablik. Itu baju Pakistan. Bukan baju Rasulullah SAW. Busana Islam itu sekarang jadi komersil kan. Barang bujualan. Jadi bisa macam-macam. Yang bagus. Harganya mahal. Tapi bentuknya kokoh itu. Itu katanya baju takwa malah disebutnya. Libah, sud, takwa. Pakai ayat Al-Quran. Jadi yang pertama itu gulu. Mereka adalah gulat. Orang yang berlebih-lebihan menjalankan agamanya. Yang kedua. Al-Jahlubiddin. Mereka itu pengetahuan agamanya elementer. Tapi merasa paling pinter. Jadi semua dibidahkan. Semua ulama itu salah. Mereka yang benar saja. Ulama-ulama NU yang pinter-pinter itu mereka bilang. Wah itu mah ulama nurut udun. Mereka kecam para ulama. Lalu mereka memberikan penafsiran agamanya seenaknya. Jadi ciri yang kedua. Al-Jahlubiddin. Pengetahuan agamanya elementer. Semua orang jadi pelaku bid'ah. Gak ada hadisnya. Padahal yang jujur. Hadisnya tidak saya ketahui. Tapi mereka bilang. Gak ada hadisnya. Bid'ah. Solat nismu sahabat. Bid'ah. Kumpul-kumpul malam lelatul qadar. Bid'ah. Malah basa doa pagi dan sore. Itu bid'ah. Saya tidak tahu hadisnya. Itu yang benar. Harusnya jujurnya saya tidak tahu hadisnya. Jangan berkata tidak ada hadisnya. Tidak ada contohnya. Dari Nabi SAW. Jadi pengetahuan agamanya katanya itu seperti orang buta pegang gajah. Karena ada tujuh orang buta pegang gajah. Kita tahu cerita itu karena populer sekali. Yang satu mengatakan gajah itu ular. Kayak ular karena dia pegang belalainya. Yang satu mengatakan gajah itu kayak tembok. Karena dia pegang badannya. Yang satu mengatakan gajah itu kayak pohon. Dia pegang kakinya. Kak, lu begitu pegang gajah. Yang keluar kotorannya. Nah, dia pegang. Tapi tidak ada ada cerita. Yang makin, eh, gajah itu kayak tepung. Kata dia. Cuma tidak enak. Seperti yang kedua. Jahil dalam agama. Satu tadi berlebih-lebihan dalam beragama. Kedua, jahil dalam agama. Dan saya akan temukan. Mereka tidak begitu tinggi paham agamanya. Atau mereka sama tingginya dengan paham agama kebanyakan Mubalim. Yang populer. Yang ketiga, syakhu asa to'ah. Mereka itu memecah belah kaum muslimin. Faha ula'i min dolalatihim i'tiqaduhum. Itu kata Ibn Uptaimiyah. Padahal ubahnya mereka itu. Laukanu yaklamun. Faha ula'i min dolalatihim i'tiqaduhum fi a'immatil huda wa jamaatil muslimin. Annahum kharijuna anil adu wa annahum dolun. Dan diantaranya ialah mereka menganggap para ulama itu orang-orang yang sesat. Yang keempat. Mereka mengkafirkan orang-orang lain yang menurut mereka dianggap berdosa. Kalau saudara tidak ikut halifah. Tidak menegakkan khilafah. Khilafah. Kalau saudara tidak menegakkan khilafah. Semua sholat, ibadah saudara tidak diterima Allah SWT. Padahal nabi tidak menegakkan khilafah sampai wafatnya. Mungkin nanti yang masuk surga, yang diterima ibadahnya, hanya Abu Bakar karena dia khalifah pertama, Umar, Uthman, dan juga Imam Malim. Mereka menganggap semua orang itu sesat. Jadi mengkafirkan mereka. Dan bukan saja mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Tapi juga menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi orang yang tidak sepaham dengan mereka, wajib dibunuh. Wa'amualim juga hartanya boleh diambil. Hartanya halal bagi kamu. Malah pada khawarij yang pertama, kalau mereka menyerbu ke satu tempat, orang yang paham agamanya beda, dibunuh laki-lakinya. Atau disisakan sebagian laki-lakinya dijadikan buddha. Kemudian perempuan-perempuan, walaupun punya suami, mereka nikahi. Itu yang nanti isi dikena sebagai jihad, nikah. Jadi boleh dinikahi walaupun punya suami. Kalau mereka berbeda pahamnya dengan mereka. Kalau Ibn Kathir, berkata Ibn Kathir. Saudara kau Ibn Kathir itu penulis kitab, tafsir Al-Quranul Azim. Juga dia menulis, Al-Bidayah, Wa-Nihaya. Kata Ibn Kathir, Dan mereka membunuhi perempuan dan anak-anak. Dan mereka membongkar, menyobekan perutnya orang-orang yang hamil. Dan mereka itu melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan orang selain mereka. Yang kelima, Mereka membolehkan kepada Nabi apa yang tidak layak dalam haknya untuk dilakukan oleh Nabi. Jadi mereka menyesatkan orang dengan mengaku, kata Ibn Kathir ini, dengan mengaku mengikuti sunnah Nabi. Dan mereka juga kadang-kadang menolak sunnah. Kalau itu kata penafsiran mereka bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi mereka adalah Qur'ani. Jadi kalau menemukan hadis yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, Faiyat'anuna tarutan fil isnad. Kadang-kadang dia menyalahkan hadis itu dari sanadnya, kadang-kadang menyalahkan hadis itu dari matannya. Wa illa, kalau tidak, fahum labisu muttabi'ina wala mu'tamina bihaqiqati sunnah allati jaa'a bihar Rasulullah s.a.w. bala wala yuhakikuhul Qur'an. Yang keenam, at-ta'nu wa tadlil. Mereka kerjanya mengecam orang lain dan menganggap orang lain itu sesat. Yang ketujuh, su'udhan. Mereka berburuk sangka kepada orang-orang yang saling. Bahkan mereka berburuk sangka kepada Rasulullah s.a.w. Seperti mereka berkata, Rasulullah tidak berbuat adil. Itu seperti Dukul Qashir. Yang kedelapan, ini yang terakhir. Ashiddatu alal muslimi. Mereka itu keras terhadap orang Islam, tapi lemah lembut terhadap orang kafir. Untuk menggambarkan ini, ini ada peristiwa, peristiwa putranya Habab bin al-Arad. Habab bin al-Arad itu adalah sahabat Nabi s.a.w. Beliau itu termasuk orang pertama masuk Islam. Dan dia mendapat siksaan karena keislamannya itu disetrika punggungnya dengan citrikaan besi. Jadi pada zaman Umar bin Khotob, Umar mengumpulkan tokoh-tokoh pendahulu Islam dengan menceritakan pengalamannya. Lalu Habab memperlihatkan punggungnya yang bekas disetrika. Setrikaan itu hanya menjadi padam karena gaji yang keluar dari dagingnya. Jadi orang yang menderita. Punya putra yang sangat soleh namanya Abdullah bin al-Habab bin al-Arad. Habab bin al-Arad. Satu hari lewat perkampungan Khowarij. Orang Khowarij itu baru saja katanya di situ itu dia lewat ada pohon kurma. Buah kurmanya jatuh. Lalu dimakan oleh Khowarij. Lalu dimakan, ya Allah. Ini pohon orang lain. Aku memakan buahnya tanpa seizin dia. Itu hati-hatinya supaya dalam perutnya tidak masuk makanan yang haram. Saya tidak tahu kepada orang Khowarij itu kalau yang jatuh itu uang dolar atau rupiah. Apakah hadiah makan? Tentu tidak. Setelah itu dicari lah yang punya kurma dan minta dihalalkan. Lalu lewat lah Abdullah bin al-Habab bin al-Arad disitu. Checkpoint itu. Diperiksa. Pemeriksaannya pemeriksaan politik itu mungkin kalau pakai bahasa sekarang bagaimana pendapat kamu tentang Ali? Semua yang lewat itu ditanya itu pertanyaan yang paling penting. Apakah kamu Muslim? Atau tidak? Itu pertanyaan. Kalau bukan Muslim itu langsung dilindungi. Karena ayat Al-Quran harus melindungi Ahlil Kitab. Langsung dilindungi. Sampai ada seorang sahabat Nabi dia sahabat Nabi tapi ketika lewat orang Khowarij dia berkata Ana Ahlul Kitab Ana bin Ahlil Kitab Selamat dia. Dilindungi lalu dikasih makan. Ini Abab tanya saya putra sahabat Nabi Habib bin al-Arad Kalau kamu putra sahabat Nabi coba sebutkan salah satu hadis Nabi dia sebutkan dia bacakan hadis Nabi Terus pertanyaan yang terakhir bagaimana pendapatmu tentang Ali? Dia adalah saudara sepupu Rasulullah dia menantu dia menantu Rasulullah dia Ibnu Ammi saudara sepupu Rasulullah sholat wa zakat wa hajjah jadi dia sholat dia puasa dia zakat sesat ini orang sesat lalu kemudian Abdullah disembleh dan mayatnya disimpan di atas tumpukan babi setelah itu istrinya yang lagi hamil waktu itu dibongkar perutnya dan dia dilemparkan juga mayatnya ke situ hanya dosanya karena dia memilih Ali dan dia harus menanggung derita seperti itu tapi kalau mengaku ahli kitab itu dilindungi jadi mereka keras terhadap sesama muslim tetapi sangat lemah lembut terhadap orang-orang kafir mohon maaf pembicaraan saya kali ini emang rada panjang tapi supaya kita betul-betul tidak tertipu saya bermaksud menuliskan satu buku dari dulu sebetulnya dengan judul para perampok di jalan Tuhan jadi ada orang-orang yang mau kembali kepada Allah dia sadar kembali di atas dosa-dosa yang lalu tapi disergap oleh para perampok di pinggir jalan dan mereka dibelokan dari jalan yang lurus kata Imam Ali terhadap kaum khawarij antumalal haq walakin adlaltum sabilah kalian hey orang-orang khawarij sebetulnya benar kalian itu itu bagus itu itu baca Quran walakin adlaltum sabilah tapi jalan kalian sesat kata Imam Ali jalannya yang tidak benar jadi kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu seperti doa Ustaz Mirtah tadi marilah kita belajar dari Imam Hasan dengan hilemnya dengan kemampuannya memaafkan orang-orang yang berbeda dengan kita dan lagi mohon maaf tadinya sebetulnya saya ingin membacakan untuk membergati pertemuan sekarang ini salah satu bagian dari khutbah Imam Ali yang terkenal dan saya sekarang hanya menyebut sebagian kecil saja dari khutbah Imam Ali itu yang menurut saya sangat menyentuh tingkat pembicaraan saya akan bacakan saja ini khutbah Al-Qasiyah Imam Ali berkata ketahui lah bahwa Allah Ta'ala menyuruh aku untuk memerangi orang-orang yang zolim orang-orang yang melepaskan bayat orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ada pun orang-orang nakifun sudah aku perangi di jalan Allah orang-orang yang zalim sudah aku lawan dan orang-orang yang marikin sudah aku hadapi dan setan pun sudah aku lemahkan ketika aku dengar teriakan setan yang keluar dari kekecewaan hatinya dan tinggal sedikit lagi orang-orang yang berbuat zalim itu sekiranya Allah mengizinkan aku sekali lagi untuk menghadapi mereka aku akan habiskan mereka kecuali orang-orang yang bersebaran di berbagai bagian bumi ketika Imam Ali menghabisi orang Khawarijid Nahrawan kata Imam Ali masih banyak lagi Khawarijid itu yang sekarang masih berada pada tulang sung-sung orang tua mereka jadi artinya yang belum lahir dan yang sangat menyentuh ini ketika Imam Ali setelah bercerita tentang itu tadi Imam Ali kemudian bercerita tentang Rasulullah saya membayangkan pasti Imam Ali bercerita itu dengan linangan air mata kerinduannya kepada sang Nabi dan ia harus menanggung umat yang ditinggalkannya dengan seluruh penderitaannya dan Biyo berkata begini sejak Nabi disapih itu para malaikat sudah membimbing Nabi pada jalan-jalan kemuliaan dan ketinggian akhlak siang dan malam aku mengikuti Nabi seperti aku menginti dan mengikuti Nabi seperti untah yang baru disapih mengikuti ibunya setiap hari memberikan kepada aku pendidikan dengan ilmu dari pancaran akhlak ia memerintahkan aku untuk meneladeninya dan Imam Ali juga sering menemani Rasulullah setiap tahun dikira maka diperhatkan kepada Nabi apa yang tidak bisa dilihat orang lain kecuali aku walam yazma baytun wahidun yauma izin fil islam ghaira Rasulullah wa khadijah wa anafalithuhuma aru nurul wahyi warisalah wa asyum murihan nubuwah dan tidak tidak pernah dalam satu rumah berkumpul para penyembah Tuhan pemeluk islam selain Rasulullah khadijah dan aku yang ketiganya aku melihat sahaya wahyu dan risalah dan aku mencium wawangian nubuwah Imam Ali bercerita bagaimana pengalamannya bersama Rasulullah menghadapi orang-orang zalim pimpinan-pimpinan kabilah yang kuat dan ia berkata sejak kecil aku sudah melawan pentolan-pentolan Arab sudah sejak kecil aku pecahkan pemimpin-pemimpin Rabiah dan Mudor kalian tahu kedudukanku di hadapan Rasulullah SAW dalam kedudukan keluarga yang dekat dalam posisi yang khusus kalian tahu kedudukanku di hadapan Nabi SAW sebagai keluarga yang sangat dekat dan posisiku yang khusus pada waktu kecil dia letakkan aku di pangkuannya dia peluk aku ke dadanya dan dia biarkan aku berbaring di samping tempat tidurnya disentuhkan kepada aku jasadnya dan diciumkan kepada aku wangian tubuhnya dan dia sering mengunyah makanan kemudian memberikannya kepada aku karena itu kalian tidak akan dapatkan dari lidahku kebohongan atau perbuatan yang buruk dari segala perbuatanku Imam Ali ingin berusaha meyakinkan kita bahwa dia lah yang paling wajib kita ikuti dan hindari musuh-musuh Imam Ali yaitu Al-Qasitin Al-Nakithin Al-Qasitin dan Al-Marithin dahulu ada seorang perempuan melihat Nabi sedang duduk di satu tempat bahkan katanya di tempat tanah yang agak tinggi beliau duduknya di atas tanah tapi tanah yang agak tinggi lagi makan kurma datang lewat perempuan seperti biasa Rasulullah menawarkan kepada perempuan itu ini kamu makan kurma ini silahkan makan bersamaku tapi kata perempuan itu aku mau makan kurma yang kau makan sekarang ini jadi dia minta kurma yang dikunyah dan Nabi mengeluarkan katanya perempuan itu adalah perempuan yang kata-katanya itu selalu menyakitkan orang tetapi setelah ikut makan kurma yang bekas dikunyah Rasulullah SAW tidak pernah lagi keluar kata-kata kasar atau kata kotor dari mulutnya itu mujizatnya Rasulullah SAW dan Imam Ali setiap hari mengunyah makanan yang dikunyah oleh Nabi SAW oleh soal itu Imam Ali berkata kalian tidak akan dapatkan pada diriku ada ucapan-ucapan yang salah pada ucapan yang kotor karena ia mengambil berkah dari kunyahan Rasulullah SAW ketika ia lahir dan ibunya Fatimah binti Asad mau memberikan air susu kepadanya ia tidak mau mengambil air susu dari ibunya Sika Abu Talib berkata jangan beri dia susu hari ini kita berkumpul setelah Allah anugerahkan nikmat kepada kita diselamatkan dari bencana yang menimpa kita sekiranya Allah berikan kemenangan kepada mereka kira Allah berikan nikmat ketika satu kaum ingin mengulurkan tangannya untuk membunuh kalian tapi Allah selamatkan kalian dan berikan anugerah untuk itu kita masih bisa menjalankan ibadah di tempat ini meneruskan perjuangan Imam Ali saya ingin kita semua menutup pengajian ini sambil mengenang Imam Ali pada malam 21 dan malam 19 kita menutupnya dengan bersama-sama mengucapkan Nadi Aliyan Al-Nabi wa'alihi Salawat Allah Umma Salih Alam Allah Umma Salli Ala Muhammad Fahli Muhammad Allah Umma Salli Ala Muhammad Fahli Nadi Aliyan Muzhir Al-Aja'i Tajidhu Tajidhu Awnan Laka Fih Nawa'i Kullu Hammin Wa Ghammin Sayan Jalim Bi-Aghmatika Ya Allah Binubuwatika Ya Muhammad Bi-Aghmat Bi-Aghmatika 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 Ali Ya Ali Nadi Aliyan Muzhir Al-Aja'i Tajidhu Tajidhu Awnan Laka Fih Nawa'i Kullu Hammin Wa Ghammin Sayan Jalim Bi-Aghmatika Ya Allah Bi-Nubuwatika Ya Muhammad Bi-Vilayatika Ya Ali Ya Ya Ali Ali Wa Ma Taufiqih Ilha Billah Alayta Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu Allah 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 Allah